Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Sehat ya? Minggu ini adalah minggu pertemuan terakhir sebelum nanti kalian akan mengerjakan soal PTS. Nah, kali ini masih ada satu materi yang harus anak-anak lalui, yaitu tentang pembacaan puisi. Nah, berikut ini disini akan menjelaskan apa saja yang perlu diperhatikan saat akan membacakan sebuah puisi. Disimak ya, Naya. Nah, anak-anak semuanya, membaca puisi adalah menampilkan syair puisi disertai dengan suara yang terdengar oleh pendengarnya atau orang lain dengan memperhatikan intonasi dan ekspresi yang menarik. Nah, sebelum membaca sebuah puisi, kita itu harus memahami isinya puisi terlebih dahulu secara keseluruhan ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami maksud yang ingin disampaikan pada puisi tersebut. Tujuan membaca puisi sebelum kita membacakannya atau mendeklamasikannya adalah supaya kita bisa memahami betul-betul apa isi di dalam puisi tersebut. Sehingga nanti kita bisa berekspresi dengan tempat sesuai dengan isi puisi yang kita bacakan nanti. Nah, yang kedua, kenapa kita harus membaca puisi secara keseluruhan? Supaya kita memahami isi puisi dan kita bisa menentukan bagian-bagian mana yang perlu kita tekan pembacaannya. Kita mainkan, kita keraskan atau kita haluskan pada bagian-bagian tertentu. Sehingga proses pembacaan nanti akan terdengar indah dan menarik. Sehingga tidak membosankan bagi pendengarnya. Nah, berikutnya anak-anak semuanya. Apa saja sih hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam pembacaan sebuah puisi? Ada empat hal ya yang di sini akan kenalkan kepada kalian. Yang pertama adalah intonasi. Intonasi atau kita sebut dengan lagu, itu adalah naik turunnya penekanan nada saat pembacaan puisi agar tidak monoton atau tidak membosankan. Nah, yang kedua adalah artikulasi dan vokal. Vokalnya harus terdengar dan jelas. Artikulasinya juga harus jelas sehingga pesan yang ada di dalam syair-syair puisi itu bisa ditangkap atau bisa diterima oleh pendengar. Nah, yang ketiga itu adalah jeda atau tempo ya. Jeda itu adalah jarak. Tempo itu adalah cepat lambatnya pembacaan. Sehingga tidak terkesan terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat sekali. Nah, ini bertujuan agar pendengar saat mendengarkan puisi yang kita lantunkan itu mereka menikmati ya nak ya. Begitu. Nah, yang keempat itu adalah ekspresi atau bisa kita sebut dengan penghayatan. Nah, ekspresi dan penghayatan ini berhubungan dengan gestur tubuh kita, mimik muka kita, raut wajah kita saat membacakan puisi. Ketika pada bagian puisi ada kemarahan, maka kita menunjukkan raut kemarahan. Ketika di dalam puisi itu syairnya menunjukkan sebuah kebahagiaan, maka wajah kita juga menyesuaikan, menunjukkan wajah yang bahagia. Nah, ketika butuh gerakan-gerakan tubuh pada bagian-bagian tertentu, silakan anak-anak bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kepala, atau menggerakkan badan. Nah, saat pembacaan puisi ini tidak harus dengan berdiri ya nak ya, dengan duduk juga bisa. Yang dilihat adalah ekspresinya dan suara yang keluar, serta intonasi atau lagu dari puisi yang kita ciptakan. Nah, ketika kamu bisa mempraktekkan empat hal ini saat mendeklamasikan puisi, tentu hasil pembacaan puisi kamu keren ya. Berikut ini, misi ini akan sajikan satu contoh pembacaan puisi. Silakan disimak dengan baik-baik ya nak ya. Kalau anak-anak berikut ini, misi ini akan membacakan sebuah puisi berjudul Polisi. Polisi, di setiap perempatan jalan, engkau berdiri dengan gagah, mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Dengan peluit di mulutmu, beri aba-aba dengan tanganmu, engkau atur pemakai jalan, agar tidak terjadi kemacetan. Engkau adalah petugas negara yang harus melindungi rakyat semua. Engkau juga pahlawan bangsa yang berjasa menolong sesama. Nah anak-anak semuanya, itu tadi puisi berjudul Polisi ya nak ya. Di mana puisi yang berjudul Polisi itu menceritakan tentang tugas seorang polisi lalu lintas. Di mana dia mengatur lalu lintas di jalan supaya tidak terjadi kemacetan. Dia menggunakan peluit yang ditiupkan di mulutnya sebagai tanda aba-aba kepada pengatur lalu lintas agar lalu lintas di jalan itu lancar. Nah selain sebagai petugas lalu lintas, polisi juga harus melindungi rakyat ya. Siapapun harus dilindungi, tidak boleh pilih-pilih. Nah karena polisi ini juga disebut dengan pahlawan bangsa, karena tugasnya itu menolong sesama. Begitu ya nak ya. Nah pada puisi itu ada tiga bait ya. Bait pertama memiliki rima NHSN, kemudian bait yang kedua memiliki rima UUNN, dan bait yang terakhir adalah AAAA. Nah di dalam puisi itu suasananya itu bangga-bangga kepada polisi, di mana polisi itu sebagai pengayau masyarakat, melindungi masyarakat. Begitu ya nak ya. Nah tugas kalian sekarang adalah praktek membacakan puisi yang berjudul polisi tadi, kemudian kamu videokan. Jika sudah silahkan dikirim ke misi ini. Nah jangan lupa juga anak-anak mempraktekkan intonasi, artikulasi, dan vokal, jeda dan tempo, dan ekspresi. Nah begitu. Empat hal itu yang akan menjadi komponen nilai, yang akan misi ini jadikan acuan untuk menilai videomu terkait tentang materi pembacaan puisi. Nah anak-anak semuanya, itu materi kita hari ini, selamat membaca puisi ya. Selamat menjadi juara juga. Mudah-mudahan anak-anak bisa menikmati dan menghayati puisi yang nanti akan dibacakan. Nah sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moms and Dots sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK Terpadu Budi Mulia II Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual islamic Mount Thessaly yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai motto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!